Intro Anda masih menaksikan WB Waktu Indonesia Berjalan Lalu kita buka jawaban yang benar Kepikiran ini sederhana Orang yang bekerja memimpin pelayaran Pasti Ngobrol Simpon Kalau ngobrol gak ada komunikasi itu bahaya juga Tadi mau dibaca lagi pertanyaannya Satu, dua, tiga Hei, ngobrol, ayo dong ngobrol Pak, kalau untuk ngobrol doang gak usah mimpin pelayaran Ketemuan sama ibu-ibu tetangga juga ngobrol pak Tapi apa gunanya Anda jadi pemimpin pelayaran Kalau gak boleh ngobrol Ya tapi gak usah diomongin Pasti ngobrol pak, itu komunikasi Iya Kasian amat Ini sama dengan sopir Tetangga saya gara-gara jadi sopir Kasian Kenapa cak Gak diajak ngomong sama keluarganya Kenapa Karena dilarang bicara dengan sopir Ya itu kan pada saat dia mengendara Lagi kerja Lagi kerja Lagi rumah dia ngomong pak Kenapa Kenapa ya kenapa Ngobrol diidentikan sama nakoda kapal Yang mengidentikan itu siapa Bapak berusaha Bapak berusaha Yang memimpin Pemimpin pelayaran Keren banget Tidak semua orang yang ngobrol adalah pemimpin pelayaran Nah makanya Anda belajar bahasa Indonesia itu jelas sekali Ada yang negasi Kata-kata negasi Ya ini contohnya Pemimpin pelayaran pasti ngobrol Benar atau salah? Benar Tetapi orang yang ngobrol pasti pemimpin pelayaran Benar atau salah? Salah Salah Jangan dibalik jadi salah Kalau gak dibalik jadi Benar Ini berarti benar Kalau Anda balik jadi Benar Pak Boleh gak orang ini gak usah ikut-ikutan jawab Dari semua hal Anda itu tidak tetap kepentingannya Pasti benar Salah benar Benar Salah benar Apa? Mau Anda apa? Eh Jangan diajak ngobrol Biar gak jadi pemimpin pelayaran Selanjutnya Baik Sekarang tim Enam menurun pak Oke enam menurun Ini agak susah Ular yang bisa menjadi besar Selain anakonda Tidak semua ular bisa menjadi besar ya Ini ular yang bisa menjadi besar selain anakonda Adalah ular Aslinya juga apa ya? Paiton Oh piton Benjol kita kunci Memang kalau bentol itu kecil Benjol agak besar Apakah ular yang bisa menjadi besar selain anakonda Adalah ular Benjol Bahannya benjol kebentur ekornya pak Saking panjangnya tuh Tim A Ular Nongol Nongol gimana? Kelihatan besar Ih nongol 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 Iya bener Ular Ular Dizum 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 Sebenarnya kalau diizum ya gede juga Enggak jadi gede pak Enggak Jadi dekat Beda ya besar sama dekat tuh beda Oh enggak dong Zoom itu untuk mendekatkan gambar yang jauh Tidak dong Optik yang jauh menjadi dekat Bukan jadi besar Saya tanya Emang kalau anda ngezoom ularnya mendekat Secara gambar Secara proyeksi Secara gambar itu menjadi besar Tapi ukuran ularnya tetep segitu Iya pak Bapak tau gak Teropong Untuk apa teropong? Terserah yang punya Mau dipakai pukul-pukul anjing Gak apa-apa Pak Teropong kalau di zoom Enggak usah gambarin ular pak Cacing kermi juga bisa gede pak Cucang Tapi ukurannya tetep Pak Bapak pernah melihat Apa namanya Yang buat keker apa tuh Yang buat keker apa tuh Yang buat keker apa tuh Ibu, 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 ibu Yang kebapak terus Eh, ke ibu juga Yang buat keker apa namanya Topong Tastuk sekuler apa Apa Binokular Binokular Iya, binokular Binokular Nah, saya zoom kan Shut Kang Deni yang jadikan 1 km Bisa menjadi 1 meter 10 meter depan saya Itu bukan besar Tapi dia jadi Seolah-olah objeknya mendekat Makanya namanya Zoom in, zoom out Bukan zoom big, zoom small That's right, Deni Cucangnya kalau zoom big, zoom small Ini juga kalau misalnya Salah muter zoomnya Bisa zoom out, Pak Jadi makin mengecil Bukan lebih besar Harus dijelasin dulu Zoom, zoom apa Iya, dong Zoom in, zoom out Kalau sampai dilengkap lagi Sampai zoom-pa lagi Kalau di, kalau di zoom in Itu bisa kapan aja Tapi kalau di zoom out Itu hanya hari Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Bukan zoom out Ini sebenarnya, ini sebenarnya dimana sih, Pak Ini fungsinya apa sih, Pak Pak, jangan kan temennya, lawangnya aja kesel, Pak Pak, tolong apa Sebentar Zoom in dan zoom out Baru kali ini saya, TTS, capek Hari zoom in dan hari zoom out Ini buktinya ada aja, kita kasih lihat Ada buktinya, Cak Ada Ini ular nih, ini di zoom nih Lo jadi gede, eh gede banget, Cak gede, gede Pak Itu orang gak kan tau kalau misalnya ular Lebih dekat lagi misalnya yang langka, Pak Itu, Pak Iya 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 Jadi kalau di zoom itu bisa membesar Tidak mendekat juga ya, Cak ya Hati-hati ya Ada silahkan selanjutnya, Tim Am Kembali memilih nomor berapa Delapan kotak Kalau dimana lagi Darif kedua ini Eh kalau ini Ada yang suka makan keripik Saya suka Nah, pasti tau nih kalau suka Apa? Yang Bisa dijadikan keripik Yang bisa dijadikan Terusnya yang mau makan, Pak Terlalu Masuknya singkong, bisa apa aja kan? Bisa Bisa Jawab aja, jangan ngomel bisanya Tiga Dijadikan keripik Keripik, yes Dua Tau kan keripik Satu Diplastikin gitu Digoreng Digoreng, Pak Kok gampang sih, Pak? Ah, gak bohong Yang bisa dijadikan keripik Digoreng Digoreng Gampang banget Bukan Susah amat, Pak Timbe Tiga Dua Satu Dirisin, Pak Dirisin Yang bisa dijadikan keripik Diirisin Apakah itu jawabannya Tidak banget Bodoh Kita buka Yang bisa dijadikan keripik Lima ribu Pak, saya capek teriak-teriak Mohon penjelasannya, Pak Yang bisa dijadikan keripik Lima ribu Apa itu, Pak? Maksudnya, Pak Uang lima ribu Uang lima ribu Mau beli apa, Pak? Bu, beli keripik, Bu Bisa dapat Kembali malah ini, Pak Oh, ini lima ribu Saya jadi keripik Bapak tahu kata Dijadikan Tahu dong Jadi Sebelumnya belum jadikan Proses barang yang sama, Pak Artinya ada Tahapan-tahapan yang dilawati Kalau dijadiin Terus tiba-tiba Itu ditukar Dibeli Ditukar apa Dijadikan itu Dijadikan itu Artinya kita menunggu Sampai itu menjadi Jadi-belum jadi, jadi-jadi Kalau ini Lima ribu Ambil keripik Itu tukar Dibeli Yang bisa dijadikan keripik Saya kasih tepung Saya kasih Saya iris tipis-tipis Saya goreng Jadi keripik Tahu Enggak Enggak Tapi kalau Itu artinya Bisa dijadikan keripik Tapi kalau Datang itu Kepang keripik Bu Ini lima ribu Ini keripiknya Jadi keripik Jadi keripik Ditepungin Lima ribu Yang dinamakan Dijadikan itu adalah Ada input Nah input Proses Ada output Hasil akhir Ada input Ada zoom in Ada zoom in Ada zoom in Ada input Ada input Ada output Proses output Dengan barang yang sama Ya Pak Ya Simpong Bisa pisang Pisang Di goreng Di iris Di iris Prosesnya iris Sebar-sebar Outputnya Keripik pisang Singkong Prosesnya iris Goreng Jadi keripik Keripik Lima ribu Lima ribu Prosesnya apa Apa tidak ada Tidak ada Apa gak bisa Jadi keripik Ada uang Ada uang Lima ribu Ada pak Input Ada proses Jalan ke sini Ya Saya mau beli keripik Oh iya Lima ribu Ada proses Ada proses Jadi apa Keripik Kita mikir lama Tapi gampang dipatahin ya Coba mau balikin lagi Oke Itu keripiknya balikin lagi Ini keripik Mau jadikan apa Uang Aduh Mohon maaf Kenapa Mau jadi keripik kan udah Gak bisa balik dong Oh yaudah Makasih ya Bisa gak keripik dibalikin jadi singgong Sama Uangnya juga gak bisa Keripiknya gak bisa balik lagi Jadi uang Berarti prosesnya Sama Selalu ada prosesnya juga ya Tetap ada prosesnya Cuma jenis prosesnya doang Yang berbeda ya Tm mau nyerang Sekolah itu lagi libur ya Iya Kalau gak pas nyerang Misalnya ternyata semea Gak jadi Ini gimana sih gampang Kalau gak berdaya Ini bagi anda Bagi anda yang gak Paham dengan 5 ribu Jadi keripik nih Keripik kita ada buktinya nih Nih 5 ribu perubung ini Dapet jadi keripik Satu bungkus nih Anda gak perlu Nyobek-nyobek Dikasih tepung Diboreng Cukup Nih bu Keripik Sepunggung Kasih tepuk-tap untuk keripik kita Boleh 8 menurun 8 Anda mengikuti perkembangan dunia Salah satunya Singapura baru saja Mendapatkan presiden wanita yang pertama Pertanyaannya adalah Presiden wanita Singapura pertama pasti Tau gak Halimah Pasti Pasti dipilih 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 Apakah jawabannya Dipilih Tau Aduh Silahkan Enggak ya Kayaknya dapet sesuatu yang apa Bagus Bagus Yang ini yang paling gue kaget enak Aduh Aduh Kok ada itunya ya Jelasin tuh jelasin Nah ini buat kalian nih Jangan ini Terus dulu dong Harus dimakan Kemenangan Eh ntar dulu Ada suara apa ini temennya Wah suara deting kemenangan Aduh Ini tetangga sebelah kayaknya uring-uringan Boleh gak ini dibagi untuk teman-teman Boleh 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 Ikhlas 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 Gapapa ya Ini apa Untuk jajah kesehatan Makan-makannya asem-asem Eh ini keju Ini cheese Cheese mandu Ini gini Jadi kalo sekarang yang bisa jawab Merasakan manisnya Perjuangan Makan kasih sirup Kalo yang gak bisa jawab Asem Kasih makan Gara-gara bapak Jumat Jumat Kalo itu tadi kesempatannya di kita juga Pasti lu juga punya pikiran dipilih Itu kan kebetulan aja mereka Lu tuh harus sabar Satu lagi Masa lagi Bukan masalah sabar Harga diri disini Kalo lu nikmatin aja Berdua Nikmatin Tetangga sebelah kayaknya berantem tuh Ri Kenapa ya Kenapa ya Aneh banget Mungkin mereka kena gak bisa jawab ya Wah Eh wah Ri Kayaknya mukanya bahagia banget ri Tetangga sebelah Bahagia-bahagia amat dong Mereka bahagia di atas penderitaan kita ya Oh iya Waduh Tegas sekali mereka Gak apa-apa Biasa Eh Enggak 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 aja Jawab dulu kalo mau minum Oh Dia pikir gak haus apa Teriak-teriak seharian Kita mah Berpikir keras ya Dengan darah dan keringat Tidak ada yang sia-sia Lain kali jangan mangga dong Kalo biar lebih asem lagi lu pake ketek buaya Ini masih ada satu lagi dan ini dilakukan secara rebutan ya Ya Hati-hati Ini pertanyaan terakhir saya beri nilai seratus lima puluh bagi yang bisa mandau Tangan di atas tombol ingat Awas tuh Ada peribahasa Lebih gampang maksudnya Saat turun hujan Biasanya kita sedia titik-titik Oh payung maksudnya Dia payung Tiga Tidak turun hujan Kalo tidak ada yang menjawab Dikurangi lima puluh semua Wah bener Tiga Dua Satu Tiga 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 Tiba silahkan menjawab Pak ini ya Kuis itu kan semacam lubah ya Anda tuh kayaknya main-main gitu Yang semua lubah temennya gitu Temennya udah sampe berotak gitu Orang mungkin ngeliatnya saya tuh seperti main-main Padahal saya dalam hati saya tuh berdoa untuk kemenangannya dia 150 nilai Biasanya kita sedia Sediakan jas Sediakan jas Timbe 150 poin Sediakan kannya itu loh Sedia Bukan kan Sedia Benar Sepia Astagfirullahaladzim Tuh kan Yang lain dah mikir loh Dia mah Kayak piknik Tidak bisa menjalankan Sedia tangan Tangan aja pak Tangan Buat megang payung Sedia di leher payung Apa sedia tangan Gue apa mendingan tadi gak jawab 100 Kalau jawaban terakhirnya Kayaknya ditutup gak kelima Apa Sedia tangan Ya kan payung di pegang tangan kan Iya Tapi Sedia tangan Sedia tangan Apakah salah satu tim jawaban benar atau yang lain Saat turun hujan Biasanya kita sedia Kan mi Ini patokan utama menurut bapak apabila hujan pasti ada mi pak Ya enggak dong Ya kenapa jadi jawaban pak Harusnya kan tangan pak Tangan Setiakan tangan Benar gak Kalau hujan Kalau aku tahu Tangan pasti begini kan Lu gak usah hujan Gak usah apa Sedia tangan Pak ngecek hujan pasti pakai tangan pak Pasti begini semua Pasti begini Iya pak Ujian gak ya Mana ada apa hujan tidak keluar Gak ada Ujian gak ya Udah apa hujan Tangan lu bareng tangan Tangan lu bareng taruh Tangan lu Tangan lu Tangan lu Tangan lu Tangan lu Mana hujan Mana hujan Gak ada hujan Gak ada hujan Lu tahu gak ketika dia menjawab itu Terus Dia menyesal Aduh kenapa Gak ada hujan Setiakan Biasanya tadi Kenapa hujan Setiakan mi Kita ketunjukkan Sediakan mie Satu janu Satu janu Pak itu selesai dari mana itu pak Maksudnya apa ini pak Maksudnya apa ini pak Maksudnya ada srogan apa Itu tidak memperkuat jawaban bapak sama sekali Tapi memang kalau hujan Biasanya orang pengguna makan mie Ini memang tidak menguatkan jawaban saya Ini memang tidak menguatkan jawaban saya Tapi ini melemahkan jawaban anda Apaan sih Apaan sih Eh apaan apaan Ada lagi Ada lagi Lihat Anda baca ini Sediakan mie Satu janu Coba Lainnya ada gak Mana hujannya Loh Hujan-hujan gini Eh nanya makan mie Pak misalnya orang kehujanannya di jalan Apa dia harus sediakan mie Enggak juga dok Wah hujan nih Untung aku sudah sediakan mie Apain Mana ada orang begitu Enggak ada dok Atau Kendaraan umum Kendaraan umum Misalnya Motor Hujan Hujan Mie gak mana Mie gak 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 Kalau anda di jalan banyak nih Yang naik motor di jalan tiba-tiba hujan Mie gak Percari mie mesti Enggak 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 juga Mie gil Nung 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 Mereka Oleh kita memperjakan skor akhir Tim A mendapatkan kosong Dan tim B memimpin dengan seratus Dengan begitu tim B memenangkan Temen Malam hari ini Iya Dengan perjuangan yang keras Tim B berhasil memenangkan kuis Pada malam hari ini Dan hadiahnya apa? Silahkan Bung Alek Gini dia Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah uang THR Yang dipersembahkan oleh kursi Fidget Spinner Kursi sehat untuk menghilangkan stres Dijamin anda puas Silahkan bawa pulang Silahkan bawa pulang Bagaimana kalau sampai ada duitnya di dalam Anda jangan iri ya Kita kan kangen Ngapain mengiri Itu memang ada duitnya Duang kemenangan Eh itu amplop baru ya Apa dapet kue Selamat ya Dapet THR Boleh dibuka Dikeluarin juga boleh Selamat ya Sampai kaget loh Dapet THR Enggak Uang THR Uang THR Uang THR Bener ini THR 300 rupiah 300 rupiah Ini 100 rupiah Dari tadi mikir Sampai otak kita meleleh Dapet 300 merah kan THR 300 rupiah Gapungin nih berdua tuh Lu beli keripik juga gak mampu 5 ribu Juga punya hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah nih Cah yang sudah menjawab pertanyaan tadi Cah Tadi pertanyaannya adalah bos adalah salah satu tempat peneropongan bintang yang tertua yang dibangun di titik-titik-titik jawabannya ada tujuh kotak huruf kedua E Dan anda bisa lihat di instagram kita di wb underscore net Nah itu dia tuh yang tercepat dan paling benar mendapatkan 500 ribu rupiah dan jangan lupa dipotong pajak Dan juga kita akan kembali ingatkan bagi anda pemirsa yang ingin mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak juga kirimkan video Betul Berupa pertanyaan dan juga jawaban serta alasan Nanti yang paling unik dan menarik kita akan tayangkan dan ada hadiah untuk anda dari WIB Yeay Makanya sudah lihat banyak-banyaknya nih Cah Cah seperti yang saya bilang tadi Cah Kalem itu kan kayak semua orang Tidak semua orang itu bisa menjadi orang yang kalem Cah Boleh kasih konklusi buat kita semua Cah Begini ya Cah kita membahas tentang kalem Kalem itu sebenarnya intinya adalah Pengendalian diri Kenapa orang bisa kalem? Karena bisa mengendalikan diri dan juga emosinya Makanya ingat Hati boleh panas Kepala tetap dingin Itu namanya kalem Tapi kalau yang tahan panas, tahan dingin Itu namanya helm Apa itu Pak? Dibandingkan antara kalem dengan helm Pak Deket amat Pak Wah udah luar biasa sekali Oke kalian gitu sudah tersesai perjumpaan kita pada malam hari ini Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ada dari Musbato Terima kasih buat teman-teman yang sudah ada dari Pancasila dan juga Akper RSPGI Cikini Dan terima kasih juga untuk seluruh penonton yang ada di rumah yang selalu menyaksikan WIB Selalu ada yang baru dalam WIB makanya saksikan terus WIB setiap Sabtu dan Minggu baru saya Nabila Putri Kami semua pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!